Hai guys, Assalamualaikum Salam sejahtera bagi kita semua Welcome back to my youtube channel Hari ini karena majikanku gak ada di rumah Majikanku minta tolong sama aku Untuk naruh barang di bawah Untuk melakukan sembahyangan hantu yang ada di Taiwan Seperti apa sembahyangan hantu yang ada di Taiwan Simak videonya ya guys Ini dia barang-barang belanjaanku guys Nah saat ini orang Taiwan sedang sibuk melaksanakan perayaan sembahyangan bulan hantu Yang jatuh pada bulan ketujuh Implek juga dikenal sebagai bulan hantu Dimana ada kepercayaan bahwa dalam kurun waktu satu bulan ini Pintu alam bakat terbuka dan hantu-hantu di dalamnya dapat bersukaria dan berbestaria ke alam manusia Nah buat teman-teman yang sedang melaksanakan liburan Diusahakan untuk selalu berhati-hati ya Nah kalau di Indonesia menyebutnya bulan ini adalah bulan suro Nah kebetulan juga di Indonesia saat ini juga bulan suro guys Nah sekarang aku mau turun untuk menaruh barang-barangnya guys Nah terus ikuti ya guys Aku cuma sendiri guys Jadinya sedikit repot karena di kantor gak ada orang Gak apalah semangat Gak apalah semangat kedengar Tengar Tengar jadi karena cuacanya panas jadi tempat mahku ini memilih untuk melakukan sembahyangnya sore hari guys jadi jam 3 kita baru melakukan acara sembahyangannya aku mau naruh berang-berangnya dulu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys aku sudah selesai naruh berang-berangnya sekarang kita tinggal menunggu jam 3 tepat kita melakukan sembahyangan sekarang kurang 15 menit lagi kita menunggu jam 3 tepat ya guys sembahyangnya nah sekarang kita lihat persiapannya seperti apa guys nah itu persiapannya guys kurang 15 menit lagi sekarang sembahyangan tahap yang pertama akan segera dimulai guys tembak videonya ya sembahyangan hantu ini ada 3 tahap guys nah tahap yang pertama kita sudah selesai untuk selanjutnya kita istirahat 15 menit habis itu kita turun lagi untuk melakukan sembahyangan yang berikutnya nah simak terus videonya ya guys sekarang kita antri nungguin lift guys setelah 15 menit sekarang waktunya untuk turun untuk melakukan sembahyangan yang berikutnya nah semuanya sudah pada turun nah sekarang pembagian dupa satu orang satu dupa ya guys nah di bagian ini snacknya semuanya harus dikasih dupa guys sebagai tanda untuk disembahyangkan kepada arwah-arwah para leluhur mereka selamat menikmati setelah 10 menit selamat menikmati selamat menikmati setelah istirahat selama 40 menit setelah menunggu dupanya habis sekarang kita bersiapan untuk turun nah sekarang aku mau ngerapiin snacknya biasanya setelah dupanya habis kita akan membakar kertasnya tapi kali ini untuk menghemat waktu mereka akan membantu kita untuk membakar kertasnya jadi setelah sembahyangan kita kumpulin kertasnya mereka akan membakarnya sekarang kita tinggal ngerapiin makanannya guys ini barang-barangku tadi guys yang sudah aku rapikan nah itu tadi guys tradisi sembahyangan bulan hantu yang ada di Taiwan nah terima kasih udah ngikuti vlog aku kali ini jangan lupa like, komen, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan vlog aku selanjutnya buat yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih sampai jumpa di vlog aku selanjutnya bye bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati